Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini yes ada 3 informasi penting bagi penerima manfaat PKH dan BPNT khususnya untuk KKS Mandiri, BNI, dan Bank BTN, dan Bank BRI dana bantuan PKH tahap yang ketiga untuk Bank BRI sudah cair lalu kapan PKH Bank Mandiri, BNI, dan BTN maupun Bank BSI akan dicairkan oleh pusat ada surat terbaru dari Kemensos yang harus diketahui oleh para KPM semua nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya nah saya akan berbagi informasi penting kepada para KPM PKH maupun BPNT yaitu ada surat edaran dari Kemensos terbaru pada hari Kamis ini surat yang akan saya sampaikan disini dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berisi tentang penyaluran bantuan PKH nah sebelum itu penting untuk diketahui bagi para KPM PKH maupun BPNT semua terkait nama-nama KPM PKH dan KPM BPNT yang sudah terupdate itu sudah dirilis oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di dalam aplikasi 6NG jadi nama-namanya ini sudah bisa diketahui siapa saja yang akan cair bantuannya dan yang tidak akan cair bantuannya yaitu dari data DTKS yang ada di dalam menu 6NG dan ini semuanya sudah diperbaharui atau diupdate disana akan muncul keterangannya jadi semua KPM itu akan ada di 6NG berikut dengan nomor nick kakak kemudian tanggal pertama terdaftar di dalam data DTKS kemudian kita lanjut informasi penting yang kedua bagi para penerima manfaat PKH dan BPNT ada surat edaran terbaru terkait percepatan pencairan PKH tahap 3 2022 nah baik langsung saja saya akan bacakan isi surat tersebut nah surat yang diturunkan dari Kemensos ini tertanggal 2 Agustus tahun 2022 jadi ini belum lama diturunkan dari pusat surat ini bernomor 940-3.4-BS.01.01-8-2022 nasibat dari surat ini yaitu biasa perihal percepatan penyaluran dan pendistribusian Bansos PKH yang terhormat yang terhormat kepala divisi sosial entrepreneurship and incubation PT BRI Persero TBK yang terhormat pemimpin hubungan kelembagaan dan transaksional perbankan PT BNI Persero TBK kemudian yang ketiga yang terhormat senior peace president PT Bank Mandiri Persero TBK dan yang keempat yang terhormat kepala divisi servis kualiti dan distribusi PT BTN Persero TBK di Jakarta dalam rangka tindak lanjut rekonsiliasi penyaluran tahap 2 tahun 2022 Direktorat Jaminan Sosial akan melakukan percepatan penyaluran dan pendistribusian buku tabungan dan kartu KKS di Provinsi Jawa Barat Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus tahun 2022 dengan target penyelesaian penyaluran selambat-lambatnya tanggal 6 Agustus tahun 2022 sehubungan dengan hal tersebut kiranya saudara dapat mendukung kelancaran kegiatan yang dimaksud detail BNBA dapat diunduh melalui tautan https.comensos.go.id slash 87i atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih tertanda Direktur Jaminan Sosial Harry Chris Ritanto nah jadi isi dari surat tersebut mengenai percepatan penyaluran dan pendistribusian Bansos PKH yaitu untuk penyaluran pendistribusian buku tabungan dan kartu KKS dan ini khusus untuk Provinsi Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan nah sekali lagi ini terkait percepatan buku tabungan pendistribusian buku tabungan dan kartu KKS bagi daerah tersebut nah kemudian kita lanjut informasi penting yang ketiga PKH Bank BRI itu sudah cair pada hari ini lalu kapan PKH Bank Mandiri Bank BNI dan Bank BTN maupun untuk Bank Syariah Indonesia atau BSI akan dicairkan oleh pusat nah ini diprediksi untuk KKS PKH Bank Mandiri BNI dan Bank BTN serta Bank Syariah Indonesia itu akan dicairkan pada pekan depan yaitu antara tanggal 8 Agustus sampai 14 Agustus tahun 2022 para KPM PKH dan BPNT diharapkan tetap bersabar sebab biasanya pencairan PKH itu bertahap lalu akan disusul cair beberapa hari kemudian untuk Bank Himbara yang belum cair untuk bantuan PKH tahap ketiganya seperti sudah kita ketahui saat ini baru Bank BRI saja yang sudah cair uang pencairan PKH tahap ketiganya nah insya Allah beberapa hari ke depan itu sudah akan cair uang bantuan PKH Bank BNI dan Bank Mandiri dan Bank BTN dan disusul Bank Syariah Indonesia yang terpenting bantuan PKH tahap tiganya itu masih bisa cair kembali serta saya mengingatkan kembali agar kartu KKSnya itu jangan sampai hilang dan juga buku tabungannya silahkan saja saldo PKHnya itu di cek secara bertahap saja namun jangan terlalu sering digesek karena takutnya kartu ATMnya akan rusak ataupun tertelan akan tetapi bisa saja saldo KKS Anda itu akan terisi di hari Sabtu atau Minggu besok namun diharapkan para KPM ini tetap bersabar dan menunggu informasi pencairan dari pendampingnya masing-masing sebab biasanya apabila surat cair SP2D itu sudah turun maka pendamping akan memberitahukan kepada dampingannya saya doakan semoga dana bantuan PKH saya doakan semoga dana bantuan PKH tahap yang ketiga Anda baik untuk Bank BRI, Mandiri, BNI, dan Bank BTN maupun untuk Bank Syariah Indonesia itu dapat segera diterima ataupun dicairkan oleh pusat dalam waktu dekat ini amin